Intro Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Masih di minggu ke-12 terkait tentang dinamika atmosfer bumi kita akan memasuki materi yang ke-7 yaitu bagaimana memahami tekanan udara. Definisi dari tekanan udara. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh massa atau berat udara. Tekanan udara diberikan ke segala arah baik itu bawah, atas, dan samping. Tekanan udara yang mendorong ke bawah pada suatu benda sama persis dengan tekanan udara yang mendorong ke atas pada benda tersebut. Nah, bagaimana sih cara mengukur tekanan udara? Nah, yang pertama kita punya alat yang namanya barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Ketika tekanan udara meningkat, merkuri dalam tabungnya naik. Ketika tekanan udara menurun, begitu juga ketinggian kolom merkurinya juga akan turun. Nah, ini bisa kita lihat bahwa barometer merkuri sederhana. Nah, ini adalah berat kolom merkuri yang bagian atas ya, ini. Oke, diseimbangkan dengan tekanan yang diberikan pada cawan merkuri oleh udara di atasnya. Jika tekanan turun, kolom merkuri akan turun. Dan jika tekanan naik, kolom akan naik. Nah, ini adalah yang lebih ini ya, yang lebih modern di sini. Yaitu barometer aneroid, memiliki ruang yang sebagian dikosongkan, yang berubah bentuk, mengalami kompresi ketika tekanan udara naik, dan ekspansi ketika tekanan turun. Oke, kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi angin. Nah, angin adalah hasil dari perbedaan horizontal tekanan udara. Udara mengalir dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Ini kebalikan dari air ya. Air kan mengalirnya dari tinggi, oh sama ya, sama-sama. Dari tinggi ke rendah ya, sama ya. Di sini. Jadi, pemanasan permukaan bumi yang tidak merata menghasilkan perbedaan tekanan. Radiasi matahari adalah sumber energi utama bagi sebagian besar angin. Tiga faktor yang dapat mengkombinasikan, ini untuk menggalikan angin. Yang pertama adalah perbedaan tekanan, kemudian ada efek koriolis, dan gesekan. Oke, yang pertama adalah perbedaan tekanan. Gradien tekanan adalah jumlah perubahan tekanan yang terjadi pada jarak tertentu. Jarak isobar yang berdekatan, garis pada peta yang menghubungkan tempat-tempat dengan tekanan udara yang sama, menunjukkan gradien tekanan yang curam dan angin yang kencang. Jarak isobar yang lebar menunjukkan gradien tekanan yang lemah dan angin yang ringan. Nah ini ya, ini adalah peta isobar pada peta cuaca. Isobar digunakan untuk menunjukkan distribusi tekanan di peta cuaca harian. Isobar yang jalaknya lurus, tetapi biasanya membentuk kurva luas. Isobar yang konsentris menunjukkan sel tekanan tinggi dan rendah. Nah ini ada bendera angin ya, mengindikasikan aliran udara yang diperkilakan mengilingi sel tekanannya dan diplot sebagai yang dia akan terbang dengan angin. Artinya angin yang bertiup menuju lingkaran stasiun. Perhatikan di peta ini bahwa jarak isobar rapat ya nih, dan kecepat angin lebih besar di sekeliling pusat tekanan rendah daripada pusat tekanan tinggi. Nah ini yang tinggi, kita akan dapatkan isobarnya jauh lebih renggang dibandingkan yang pusat tekanan rendah. Oke, yang berikutnya ada efek koriolis. Efek koriolis menggambarkan bagaimana rotasi bumi mempengaruhi benda bergerak. Di belahan bumi utara, semua benda atau cairan yang bergerak bebas, termasuk angin dibelokkan ke kanan jalur geraknya. Di belahan bumi selatan, kebalikan, dia akan dibelokkan ke kiri. Nah ini ya, ilustrasi ya, efek koriolis diilustrasikan dengan penerbangan satu jam dari sebuah roket yang terbang dari kutub utara nih, ke sebuah lokasi di ekuator. Nah bumi kan berotasi ya, 15 derajat setiap jamnya. Jadi meskipun roket terbang dalam garis lurus, awalnya dia lurus ya, targetnya kan di 90 derajat, tapi ternyata ketika diplot jalurnya di permukaan bumi, ia akan terbang dengan jalur melengkung yang bergeser ke arah kanan targetnya. Karena ini bergerak 15 derajat per jam, karena ini kita terbangnya 1 jam, maka dia akan bergeser ke titik di 105 derajat. Nah ini kalau ilustrasinya dilihat dari atas ya, bahwa yang awalnya dia lurus targetnya, tapi ternyata ya dia melengkung. Itulah yang disebut sebagai efek koriolis. Yang berikutnya adalah friksi. Nah friksi atau gesekan. Jadi gesekan ini bertindak untuk memperlambat gerakan udara yang mengubah arah angin. Aliran jet adalah aliran udara yang bergerak cepat, yang bergerak antara 120 sampai 240 km per jam dalam arah barat ke timur. Nah ini ya, kalau teman-teman bisa lihat, di sini ini ada yang tinggi tekanannya, ini ada yang kanan, ini ada efek koriolis di sana. Nah dia berubah ya, membuat dia berubah. Yang awalnya dia lurus, karena adanya tadi ada friksi atau gesekan, kemudian ada efek koriolis, kemudian ada tekanan ya, atau gradien perbedaan tekanan. Ini arah anginnya berubah sedikit ke arah kiri ya, karena ini ada di lahan bumi selatan. Oke, sekian untuk materi kali ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan ragu-ragu. Silakan selanjutnya bisa mengerjakan kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Walau fiqlametorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.